Halo guys, Assalamualaikum Wr Wb Welcome back, jumpa lagi bersama saya di Marola Channel yang sikap santuy dan gak menyemenyi dan yang pasti tidak melanggar etika Guys, makin seru dan makin panas akhirnya Pak Thomas Lembong atau yang akrab disahat dengan Tom Lembong angkat bicara dan memberi pernyataan tentang sikap Gibran saat debat keempat itu dan katanya, mungkin Mas Gibran rindu dengan saya, kan saya pernah bikin cetekan untuk mapaknya selama 7 tahun ucap tukang bikin cetekan Presiden Jokowi itu nah, dari panah-panasaran mending kita lihat video berikut ini let's go ya, let's go jebatan singkatan belimbing sayur diskak matca imin sebetulnya diawali dari paradigma paradigma pembangunan kita itu apa intinya disini adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa sense of belonging LFP, LFP lithium ferrofosfat bagaimana Gus cukup saya jelaskan juga enggak apa-apa kebakan sikatan sikatan dan terminologi mohon dijelaskan LFP, lithium ferrofosfat tadi sudah saya sudah saya bilang, kan lithium ferrofosfat terima kasih tenang, mbak Ibran semua ada etikanya termasuk termasuk kita diskusi disini bukan tempat kebakan kebilihan langsung mula sekebakan ketika kita levelnya adalah kolese dan kebijakan yaa jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan debis disini saya ragu kita ini levelnya SD, SMP atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua disini wih, gila jadi kalau tebak-tebakan yaa langsung rusuk tuh ke jantung gitu guys kebijakan kita untuk memimpin negara tapi kalau kalau mukanya muka tebal gitu ya gak tau saya buka apa namanya pasti gak merasa dua kali berlatih langsung dua kali ya ini kan Pak JFK ya mas Kibran jelas sekali dilatih untuk nah ini Pak Tomas Lembong atau Pak Tom Lembong itu ya terus menyerang dan kelihatan sekali latar belakang Pak Mahfud yang senior teknokrat menghadapinya dengan kalem nah kemudian Pak Mohaimin menanggapinya dengan senyum dengan senyum dengan santun dan bagi saya yang paling penting dengan kejujuran jujur jadi begitu disanya SGE SGE kejujurnya sangat penting dengan penuh kejujuran sangat simpel mengatakan apa itu saya belum pernah saya kurang ingat apa itu saya pun juga kalau ditanya mendadak seperti itu saya tidak bisa jawab walaupun saya pernah membaca beberapa bulan yang lalu mahasiswa saya asisten saya pernah menulis artikel tentang itu disitulah kelihatan seperti sudah dikelas kan sangat licik sekali apa bilangnya SGE padahal itu tingkatan sebuah isilah inggris ya kan yang harusnya SGE IE lah gitu ya kan tidak sekali dengan Pak Jokowi di 2014 ya dan 2019 di saat beliau seperti menjebak Pak Prabowo dengan istilah seperti TPID ya tim pengendali inflasi daerah ya saat itu banyak masyarakat luas lagi sangat prihatin dengan inflasi ya dan BI dengan Remda-Remda rutin setiap bulan rapat di tim pengendali inflasi daerah jadi itu sebenarnya istilah yang cukup banyak orang ketahui mengapa Anda katakan sangat licik jadi balik lagi pakar-pakar diplomat ya kan teknokrat seperti pengamat yang pengamat ada di sana pun semua ini saya lihat banyak bertanya apa itu jadi sangat kelihatan bahwa ini didesain untuk menjebak berarti di sana dan yang kedua adalah Anda anggap itu licik kemudian yang ketiga dari kurang etika mencerminkan mencerminkan bahwa memang orientasi di sana itu adalah menang dengan cara apapun kalaupun kita punya ratusan triliun hemat kami lebih baik untuk dipakai untuk menyelesaikan atau menuntaskan masalah-masalah yang kita hadapi sekarang yang mendesak itu stunting ya setuju tapi yang dirasakan sekali oleh masyarakat saat ini adalah harga pangan sebagai perbandingan hanya 3% dari dana ikan itu atau setara 13,5 triliun bisa memperbaiki 80 ribu gedung sekolah di seluruh Kalimantan proporsi gedung sekolah yang dalam kategori rusak berat cukup tinggi kemudian katakan hanya 2% dari anggaran ikan atau kira-kira 10 triliun itu bisa menyediakan untuk air bersih 2 juta ke dalam Kalimantan itu menjadi lebih prioritas seharusnya biar masyarakat menilai jadi biaya tidak sebesar itu tapi sudah bisa menyediakan air bersih yang memadai untuk masyarakat ke seluruh Kalimantan ya kan 1% atau empat setengah triliun bisa menyediakan lebih murah dan mudah untuk semua kota-kota di Kalimantan kota-kota di Sumatera juga banyak kebutuhan kota-kota di Sulawesi juga banyak kebutuhan kota-kota di Maluku Papuan juga banyak kebutuhan maka dari itu Pak Anies sudah menyampaikan daripada bangun satu titik di Kalimantan Timur kita membangun sekurang-kurangnya 14 kota besar di Indonesia kemarin Pak Mohamed sudah mengembangkannya lebih lanjut mengadakan 40 kota ada studi dari Bank Dunia World Bank dari 2015 menggunakan data tahun 2014 untuk 14 kota besar Indonesia untuk memenuhi infrastruktur dasar kebutuhan dasar kota-kota itu waktu itu hanya butuh tanda kutip hanya 170 milion kita keliling kemana-mana ditanyakan di Medan mana yang kira-kira lebih Anda inginkan bangun di EKN atau bangun Medan semua langsung track Medan kita ke Bandar Masin rata-rata Sumatera itu masih butuh pembangun infrastrukturnya sebagai lulusan Harvard Anda ini pasti memiliki jaringan yang sangat dekat dengan teman-teman dari Harvard pasti Anda juga mendapatkan informasi mengenai dunia interaksional terhadap kepemimpinan dan apa pandangan mereka tentang hasil polling yang tidak memuntungkan bagi bagi tim Anda dan apa yang dilihat dan apa harapan maksa-maksa terhadap perubahan ini terhadap perubahan di dunia jadi teman-teman di seluruh dunia itu sudah sudah kebal terhadap fenomena polling dan survei ini misalnya di 2016 itu kebetulan sudah kebal maksudnya apa itu ya sampai detik terakhir semua survei memprediksi bahwa yang menang pemilu adalah Hillary Clinton dengan kemungkinan 90% jadi waktu di hari H di bagian pengenangnya adalah Donald Trump semuanya shock semuanya shock saya kira ini sama juga dengan di Indonesia pada waktu itu sudah dinyatakan pemenangnya adalah Prabowo 90 pollster itu menyatakan pemenangnya Pak Prabowo jadi Prabowo sudah menang di polling makanya dia protes pada waktu hasilnya dan itu bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia jadi sebenarnya polling-polling dan survei tidak terlalu menjadi faktor dalam berhitungan teman-teman di kalangan internasional iya ya luar biasa benar juga ya daripada membangun sebuah kota yang disebut Pak Tom tadi yang di IKN mending kita membangun yang disebutkan oleh Cak Imin dulu saat debat 40 kota katanya dan itu benar sekali dan saya sangat setuju jika kita pemenang di seluruh kota di Indonesia ini itu akan sangat luar biasa sekali dampaknya apalagi di bagian Sumatera dan juga Sumatera Barat saya itu sangat butuh sekali pembangunan infrastrukturnya apalagi jalan-jalannya sudah banyak yang ambruk, amblas dan berlombang itu banyak sekali berkilo-kilo panjangnya dan itu sangat butuh sekali bantuan dari Pemerintah pembaruan pembaruan jalan gitu ya dan wilayah-wilayah tertentu itu sangat banyak dan membutuhkan sekali bantuan dari Pemerintah dan terutama infrastrukturnya ya guys sebab apalagi itu jalan nasional kalau jalan kampung sih ya nggak apa-apa ya kalau jalan nasional bantukan penghubung suatu kota ke kota lain kan atau provinsi yang satu ke provinsi lain nah itu yang ambruk bahkan berlombang sangat panjang sekali berkilo-kilo itu sangat butuh bantuan sekali dari Pemerintah dan saya harap ini bisa juga mewakili suara-suara dari warga Sumatera Barat kepada Pemerintah agar bisa mendengar dan mempertimbangkan menjalurkan bantuan infrastrukturnya untuk Sumatera Barat khususnya jalur yang di jalur nasionalnya yang menghubungkan antara Padang dengan Solok Selatan gitu ya oke guys terima kasih banyak bagi yang telah menonton judia reksi kita hari ini dan nanti ke terus video berikutnya di Marulacang terima kasih selamat menikmati